Solikin alias Likin, warga Mesuji ini dikenal sebagai seorang pengedar sabu yang telah lama menjadi target operasi polisi. Dirinya menyerahkan diri ke Pores Kabupaten Mesuji pada selasa petang dan mengaku secara sadar untuk diproses secara hukum. Menurut pengakuan pelaku, penyerahan diri ini dilakukannya karena merasa takut menjadi bulan-bulanan pihak kepolisian. Pores Mesuji AKP Sugandji Satrian Mugraha membenarkan bahwa pelaku yang dinilai lihai dalam menjalani aksinya sebagai pengedar narkoba jenis sabu ini telah lama menjadi target operasi polisi. Yang bersangkutan ini tersangka ini menjual narkotika jenis sabu kepada pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap dan sudah mendapat putusan hukum yang tetap atau inkas dari pengadilan. Memang barang napotika jenis sabu itu pada saat itu didapat dari tersangka LK. Polisi mengungkapkan pelaku telah satu tahun menjadi pengedar sabu untuk wilayah Mesuji dan sekitarnya. Sebelumnya jajaran kepolisian Lampo mengejar pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas sangkaan berupa penyalahgunaan narkoba dan sejumlah aksi kriminal lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Lampung 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 Tim Liputan Kompas TV, Lampung